Daftar 29 pemain Timnas U20 Indonesia untuk Tisi Piala Dunia U22 2023. Ada 7 pemain keturunan di Tisi Timnas U20 untuk Piala Dunia U22 2023. Victor Detan jadi salah satu nama baru yang dipanggil Timnas U20. Kisik pemain Timnas U20 Indonesia akan meningkat di Korea Selatan. Sandy Washington didebut di FIFA Matchday Juni 2023. Timnas U20 Indonesia resmi merilis daftar 29 pemain untuk mengikuti Tisi di Jakarta dan juga Korea Selatan. Pada Tisi kali ini dipastikan akan disaring skuad final sebelum Piala Dunia U22 2023. Nama Zanadin Faris juga akhirnya resmi dicoret. Sebagai pengganti nama Madetito dari Bali United masuk dalam skuad. Sementara itu Marcelino Ferdinand akhirnya dipanggil setelah sebelumnya fokus mempersiapkan debut di Liga Belgia bersama KMS Kadenze. Tiga pemain keturunan yang masih menjalani proses naturalisasi yakni Aivergener, Rafael Srewek dan juga Justin Hapner juga akan bergabung di Tisi ini. Proses naturalisasi mereka dijanjikan untuk debut demi bisa segera mendapatkan status WNI. Dari 29 nama yang dipanggil ini ternyata ada tujuh pemain keturunan yang juga disertakan untuk pemusatan latihan. Tujuh pemain keturunan ini tak hanya pemain yang berkarir di luar negeri saja, melainkan juga para pemain yang berkiprah di tanah air. Berikut daftar tujuh pemain keturunan yang dipanggil oleh Sinteyo. Yang pertama ada Ronaldo Gwate, Hugo Samir, Brendan Suneman, Justin Hapner, Aivergener, Ravail Srewek dan juga Victor Detan. Victor Detan menjadi salah satu nama yang dipanggil timnas U20 Indonesia pada pemanggilan Jumat 17 Maret 2023. Victor Detan merupakan pemain keturunan Indonesia-Kanada. Awal mula karir Victor juga bukan persepak bola, namun adalah pemain kutsal. Kiprahnya di sepak bola bermula di Akademi PLC Makassar. Tercatat, ia pernah membela tim Juku Ejo di level Elite Pro Akademi atau EPA di tim U16 dan juga U18. Penampilannya di EPA pun membuat Bernardo Tavares selaku pelatih PLC Makassar kemudian mempromosikannya ke tim utama untuk Liga 1 2022-2023 ini. Tercatat, Victor telah tampil sebanyak 15 kali bagi PLC Makassar, dengan mayoritas sebagai pemain pengganti dan juga mampu mencatatkan satu asis. Pemanggilan Hapner sekaligus menepis rumor yang beredar. Pemain asal klub Wolverhampton Wonders U20 ini sempat mendapatkan panggilan ke timnas U20 Belanda. Rencananya, timnas U20 akan berangkat pada awal bulan April 2023. Hal ini disampaikan oleh asisan pelatih timnas U20 Indonesia Nova Arianto. Kalau untuk berangkat ke Korea Selatan itu rencananya awal bulan April 2023. Ujar Nova Arianto Meskipun gugur di fase grup gol, Hoki Chareka menyelamatkan Sintayong dan juga pasukan Karuda Nusantara karena pulang tanpa tangan hampa. Hoki Chareka merupakan salah satu pemain langganan yang dipanggil oleh Sintayong untuk memperkuat timnas U19 dan juga U20. Sampai saat ini Hoki Chareka berhasil mencetak sembilan gol dari 16 laga bersama skuad Karuda Nusantara. Ia melihat usianya yang masih belia, yakni 18 tahun dan penampilannya sejauh ini Hoki Chareka memiliki masa depan yang cerah sebagai mesin pencetak gol Indonesia. Pada awalnya Hoki Chareka merupakan seorang pemain bertahan. Hal itu didukung oleh posturnya yang jengkung yakni 186 cm. Namun semua berubah setelah Dennis West memasang Hoki Chareka sebagai seorang striker murni. Kemudian pada edisi selanjutnya, Hoki Chareka menunjukkan perkembangan dengan mencetak 14 gol. Terpau jauh dari pesaing terdekatnya yakni Faiz Maulana. Performa apik Hoki Chareka di program Karuda Solek ini pun tercium oleh Sinteyok, yang pada waktu itu sedang mencari calon pemain untuk Piala AFF U19-2022. Nama Ferdiansah masuk dalam daftar yang tidak dipanggil untuk bergabung dalam tisi skuad Karuda Nusantara di Jakarta dan juga Korea Selatan. Pencretan pemain kelahiran Bandung ini bukan tanpa alasan. Dokter tim NAS U20 Indonesia Diki Muhammad Sofyan menjelaskan jika Ferdiansah mengalami cedera di bagian enkel kanan. Cedera tersebut terjadi saat skuad Karuda Nusantara bertanding melawan Suria. Atlet tersebut mengalami cedera pada enkel kanan, kata Diki Muhammad Sofyan. Sinteyok memanggil tiga nama pemain getur runa. Meski begitu, ketiganya harus menyelesaikan proses naturalisasi. Selain itu, Justin Habner dan kawan-kawan juga harus melakoni proses perpindahan federasi, sebagai syarat syah untuk bisa membela tim NAS U20. Tentu saja waktu Sinteyok dan PSLC tidaklah banyak. Untuk mengurus naturalisasi tersebut, yaitu tinggal dua bulan lagi. Namun panggilan untuk ketika calon pemain naturalisasi bisa jadi sinyal bahwa proses naturalisasi bakal segera dikebut tuntas oleh PSLC. Menurut kabar terakhir, Wakil Ketua Umum PSLC Zainuddin Almali berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses naturalisasi. Hoki caranya sejauh ini menjadi salah satu andalan Sinteyok. Di pos penyerang tengah dalam formasi 3-4-3, Rafael Srik sendiri bisa bermain sebagai penyerang tengah, soyap kiri dan juga ganan. Ia dipasang sebagai penyerang tengah saat bergabung dengan tim NAS U20 Indonesia saat laga uji coba melawan Slovakia U20. Hasilnya ia mencetak satu gol. Kini tinggal Sinteyok memilih posisi yang pas untuk Rafael Srik. Jika ingin mencoba sebagai penyerang tengah, tentunya ia harus memilih antara Rafael Srik dan juga hoki caranya. Atau mungkin Sinteyok dapat memasang Rafael Srik di sayap kiri atau ganan. Pelatih tim NAS U20 Indonesia Sinteyok membawa skuat Garuda Nusantara untuk melakoni tisi di Korea Selatan. Pelatih 52 tahun tersebut telah mempersiapkan roadmap sejak lama, sehingga tisi di Korea Selatan tersebut tidak asal diajukan oleh Sinteyok. Sementara itu Indra Saffri mengakui bahwa selama tisi di negara 4 musim tersebut, Ronaldo Kwateh dan kawan-kawan saat ini menunjukkan peningkatan fisik yang bagus. Tapi di Korea Selatan memang bagus untuk peningkatan kondisi fisik, kata Indra Saffri, dan di sana juga sudah pernah sebulan, dan para pemain sudah terbiasa latihan di sana, sambung Indra Saffri. Ada tiga pemain tim NAS Indonesia yang berasal dari Belanda. Uniknya ketiga pemain tersebut lahir dari satu akademi yang sama yaitu Akademi Utrecht FC. Ketiganya adalah Mark Lott, Shane Patinama, dan juga Stefano Lilipali. Stefano Lilipali telah bergabung dengan Akademi Utrecht FC saat usianya menginjak 11 tahun. Berbeda dengan Lilipali, Mark Lott baru memulai petualangannya di FC Utrecht saat direkrut pada 2012 untuk membela tim U-19. Nama terakhir yakni Shane Patinama, sempat menimba ilmu di Akademi Asia Amsterdam hingga tahun 2010 sebelum hijrah ke Utrecht pada usia 11 tahun. Sandy Walsh menjelaskan jika setidaknya butuh tiga pekan untuk pemulihan cederanya. Cederah provis memaksa back berusia 28 tahun ini harus menepi dari klub. Saat laga melawan Burundi, dia memastikan jika cederanya tersebut belumlah pulih dan akhirnya gagal debut di bulan Maret ini. Tapi saya berjanji akan siap pada FIFA Matchday selanjutnya bulan Juni. Sampai ketemu di Indonesia menggunakan jersi Garuda dan saya benar-benar akan menantikannya. Saya akan kembali lebih kuat dan terima kasih untuk dukungannya. Bungkas Sandy Walsh Pelatih PSM Makasar Bernardo Tavares merasa bangga atas pemanggilan anak asuhnya ke timnas Indonesia. Keempat pemain tersebut adalah Ramadhan Sananta, Yaakob Sayuri, Yance Sayuri dan juga Muhammad Zaki Asraf. Saya kira ini adalah kebanggaan buat kita bahwa mereka bisa dipanggil. Saya senang dengan pemanggilan mereka. Ujar Bernardo Tavares. Yak pelatih asal Portugal tersebut berharap pemain-pemain lainnya bisa menyusul untuk membela timnas Indonesia. Belakangan ini Persija Jakarta terus merasa dirugikan dengan adanya pemanggilan pemain ke skuad Garuda. Dari anyar, pelatih asal Korea Selatan tersebut tak hanya memanggil pemain senior untuk tampil pada ajang FIFA Matchday saja. Tetapi Sinta yang juga memanggil pemain muda untuk memperkuat timnas U20 Indonesia. Serta sudah ada pembicaraan dengan tim Persija dari pelatih timnas U22 Indonesia bahwa akan memanggil tiga pemain buat persiapan SEA Games 2023. Dengan begitu sudah ada 12 nama pemain Persija yang bakal bergabung dengan timnas Indonesia pada 20 Maret 2023. Ganesha mengaku sangat tidak mengguntungkan. Sebab kompetisi Liga 1 bakal tetap berlangsung saat para pemain Persija memperkuat tim ke timnas Indonesia. Tim Asuhan Thomas Doll bakal kehilangan 12 pemain saat menghadapi Persita Tanggerang pada 28 Maret 2023. Jadi berdasarkan dua surat pemanggilan dan pembicaraan lisan ini, artinya sangat clear, dari periode tanggal 20 sampai tanggal 29 Maret di mana kita punya satu perpandingan melawan Persita, kita akan bermain tanpa 12 pemain. Sekali lagi saya garis bawahi 12 pemain, kata Ganesha. Winger Borneo FC Samarinda Stevanu Lilipali baru saja mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia yang akan berlagak di FIFA Matchday Maret 2023 kontra Burundi. Sebelumnya, mantan pemain Bali United tersebut pernah memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Bangladesh pada FIFA Matchday Juni 2022 kontra Bangladesh. Kemudian masuk dalam squad Garuda Indonesia yang berlagak di kualifikasi Piala Asia 2023. Di ajang itu, Stevanu Lilipali tercatat tampil dalam dua pertandingan. Stevanu tampil kalau timnas Indonesia menghadapi Kuwait dan juga Jordania. Terdapat dua kesempatan yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2023. Untuk satu lawan sudah dikantongi oleh timnas Indonesia, yaitu Palestina pada 14 Juni 2023. Sementara untuk satu lawan lagi, timnas Indonesia membidik Argentina. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PLC Zainuddin Amalia saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 17 Maret 2023. Dan yang sedang diusahakan adalah Argentina. Itu mudah-mudahan, sambung mantan Menpora tersebut. Dia mengisyaratkan bahwa apabila bisa terwujud, Argentina akan membawa tim terbaiknya. Stevanu Cukura mengunggapkan harapan untuk dua pemainnya yang mendapatkan panggilan TSI bersama timnas U20 Indonesia. Yakni ada Kadek Arel Priyatna dan juga Imade Wiratma. Stevanu Cukura memberikan dukungan penuh kepada Kadek Arel dan juga Made Tito. Tentu kabar bagus mereka bisa punya kesempatan lagi ke timnas Indonesia. Mereka sudah perbaiki kondisi fisik, teknik dan juga latihan. Kadek Arel tercatat sudah bermain dua kali musim ini bersama Bali United. Catatan lebih baik diukir oleh Made Tito. Pemain berusia 19 tahun tersebut telah bermain sebanyak lima kali di Liga 1 2022-2023. Made Tito pun mengoleksi satu gol dan juga tiga asis. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak pula tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!